Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengaku pernah memperingatkan bos Wagner grup Yevgeny Prigozhin beserta rekannya Dmitry Utkin soal keselamatan mereka. Namun ia menyebut Prigozhin justru menjawab persetan dan berkata bahwa bagaimanapun ia akhirnya akan mati juga. Hal tersebut disampaikan Lukashenko usai pesawat yang diduga memuat Prigozhin dan para petinggi Wagner jatuh di kawasan Tver utara Moskow, Rusia pada tengah pekan lalu. Manifest penerbangan tersebut memuat nama Yevgeny Prigozhin. Bos Wagner itu pun diduga telah tewas. Presiden Belarusia itu mengaku telah dua kali mengingatkan Prigozhin mengenai potensi ancaman terhadapnya. Namun Prigozhin disebutnya seolah tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Kemudian Lukashenko menyebut Prigozhin dan Utkin sempat menemuinya pasca pemberontakan. Lukashenko mengaku lagi-lagi mengingatkan mereka atas ancaman terhadap keselamatan mereka. Lukashenko sendiri mengaku yakin bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak terlibat jatuhnya pesawat. Yang diduga menewaskan Bos Wagner Group. Kremlin telah merilis pernyataan bahwa mereka tidak terlibat. Ia mengaku tidak bisa membayangkan Putin yang melakukannya atau bahwa ini adalah salah Putin. Ini adalah pekerjaan yang terlalu kasar dan tidak profesional.